Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk yang ke delapan Malam ada satu ibadah namanya Tarawih Habis dua rakaat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tagak Langsung berdiri Tapi setelah ampe rakaat Duduk istirahat Duduk istirahat bahasa Arabnya Tarawihah Habis ampe rakaat Tarwihah Habis ampe rakaat Tarwihah 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 Bahasa Arab Jama'nya Tarawih Salat Tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kakinya Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq Umar bin Khotab Diangkat imam namanya Ubay bin Kaab Di perpendek bacaannya Menjadi satu juz satu malam Lalu kemudian mereka pun salat Karena Ubay paling bagus hafalannya Paling bagus suaranya Paling kuat akalnya Satu malam satu juz Orang di Makkah Beda dengan orang di Madinah Di Madinah mereka menambah rakaat menjadi 36 rakaat Di Makkah 23 rakaat Karena mereka ketika berhenti ada yang bertawap Sedangkan di Madinah tak bisa tawap Saat istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek Akhirnya di Makkah 23 Lalu di kota Madinah 36 rakaat Akhirnya apa kata Syekh Atiyah Sotar dalam kitab Petawa Al-Azhar Ini ulama besar Al-Azhar Kairul Mesir Masalah salat tarawih tidak ada rakaat tertentu Pilihannya cuma dua Kalau ayatnya panjang Rakaatnya sekete Kalau ayatnya pendek Rakaatnya banyak Kalau ayatnya panjang Rakaatnya sekete Kalau ayatnya pendek Rakaatnya banyak Orang Indonesia cerdas Dikombinasikannya antara dua Rakaatnya sekete Ayatnya pendek Dapat dua-duanya Makasih yang ingin Ambo sampaikan Jangan berkelahi hanya Karakana jumlah rakaat tarawih Yang penting kita melaksanakan Salat sunat tarawih Maroko agak-agak unik sekete Jadi di Maroko Habis salat isya Tarawihnya sepuluh rakaat Beko malam Jam-jam tiga Orang kamas saji lagi Sepuluh rakaat lagi Baru ditambahnya witir Jadi tiga waleh Sepuluh Tambah tiga waleh Dua puluh tiga rakaat Masalah teknisnya saja Nomor beda-beda Ini semua kita ambil pelajaran Dapat ibu yang dimuliakan Allah Di selah-selah tarawih Maka orang makah tawab Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Orang Madinah tak bisa tawab Karena Kaabah tak ada Mereka salat ringan Ada yang baca Quran Saat duduk istirahat Itulah dalil orang Membaca tasbih Di celah-celah Selah-selah tarawih Subhanallah Subhanallah Malik Ma'bud Subhanallah Malik Ma'ujud Subhanallah Malik Al-hay Lazi La yanam Wa la Yamut Wa la Yafutu Abada Subuhun Kuddusu Rabbuna Warabbul Mala'ikati Waruh Terbayang Kolak pisang Nangka Kalau ada orang yang Bertasbih Bertahmid Bertakbir Di celah-celah Raka'an tarawih Ada pula Bilal Yang mengasih tahu Al-Khalifatul Awal Abu Bakrini Siddiq Radiyallahu'an Orang jadi ingat Oh sudah 4 raka'an Al-Khalifatul Sani Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu'an Oh 8 raka'an Al-Khalifatul Sali Usman Ibn Affan Radiyallahu'an Karena tidak ingat Jadi kalau mau pakai Silahkan pakai Tapi Makharijul hurufnya Betul Saya meminta kepada Kawan-kawan Sahabat-sahabat Di Kementerian Agama Di Majelis Ulama Indonesia Untuk menuliskan Teks Bilal itu Diprint Dilaminating Supaya dibaca Sebab banyak juga Masjid musholat Tak jelas lagi Tak pun dibaca Mabud Imam punya lambik Ma'am punya cabut Maka itu yang dimuliakan Allah SWT Padahal tasbih ini Baik Solat tarawihnya Juga pelan Bagaimana kalau Imam kami Satu nafas Pak Ustaz Tidak salah Bismillahirrahmanirrahim Kata Anas bin Malik Nabi itu kalau membaca Fatihah bilmat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Lalu kemudian Aisyah pernah menjadi makmum Imamnya Menengok mushab Itu dalil Bahwa Imam Solat sunat Boleh menengok mushab Alhamdulillah Sekarang sudah ada Meja yang besar Diletakkan di depan Namanya Quran Tahajud Quran Tarawih Sehingga Imam Menengok di depan Hanya saja Yakinkan disini Ada penjepit Penjepit Sebab kalau Kipasnya kencang Tertutik Kalau memegang handphone Dihawatirkan Gerakannya terlalu banyak Tapi kalau Anda menjadi Imam Solat di rumah Bersama istri Atau sendiri Bolehnya menengok Tapi dengan Banyakan terlalu banyak Gerakan Buka ada Quran Digitar Bismillahirrahmanirrahim Alif Lab Mim Dhalikal kitab Ularayba Fihi Udan Lil Mutaqin Tapi handphonenya Di offkan dulu Khawatir Wakatuhak Sembayang Tiba-tiba Masuk Telepon dari Pak Gubernur Ya sebentar Pak Jadi siang Namo Ibadahnya Siam Kalau malam Namo Ibadahnya Qiam Qiam Artinya tagak Tagak Artinya apa Bangun Bangun malam Untuk apa Solat Bangun malam Untuk apa Baca Quran Bangun malam Untuk apa Berzikir Bangun malam Untuk apa Tadabur Merenung Ambo datang Dari mana Akan kemana Di sini Berapa lama Apunan Ambo akan Bawa mati Nanti menghadap Allah SWT Betul Jabatan Tidak akan lama Menjadi Kades tak lama Menjadi Camat tak lama Menjadi Bupati tak lama Menjadi Wali kota tak lama Gubernur Anda usah Ada orang Bapak Bapak Ibi yang dimuliakan Allah SWT Maka itulah Nanti akan Kekal abadi Amal-amal Soleh Dan awak Bapak